selamat pagi assalamualaikum saudara-saudara sebangsa dan sena air untuk pagi ini di jam 7 kurang dan inilah kondisi tanggal 27 Desember 2023 sempat saya melaporkan di Pertigaan Ranca Bali menuju arah ke Tagogu Padarang terpantau padat merayap inilah kondisi lalu lintas terkini di seputaran Bandung Barat dan Padarang dari mulai Cipatat sampai Tagogu Padarang terpantau padat merayap karena memang hari ini adalah hari kerja dimana para pegawai para kantoran dan anak sekolah masih libur sampai 2 minggu ini oke teman-teman informasi ini semoga berpantau dan terhibur inilah kondisi lalu lintas terkini di seputaran Jalan Ranca Bali Jalan Nasional 3 Padarang Bandung Barat oke saudara-saudara penonton dimanapun Anda berada saat ini saya di Pertigaan Tagogu Padarang tepatnya di pos Tagogu Padarang dan inilah kondisi saat ini untuk mengarah ke pasar terlihat lengang dan untuk peningkatan pelumu terjadi di sekitar jam 6 sampai jam sekarang dan ini adalah kondisi lalu lintas yang mengarah ke Tal Padarang terpantau ramai lancar demikian informasi ini dan selamat beraktivitas di hari Rabu ini kita tinggal menghitung hari sekarang tanggal 27 hingga 3 hari lagi 4 hari lagi kita menuju tahun baru 2024 kita song-song tahun baru ini dengan sukacita dan penuh harapan serta semoga pemilu 2024 berjalan aman lancar dan menghasilkan sebuah hasil produk politik untuk menuju 5 tahun ke depan oke inilah dari Padarang Bandung Barat yang latif menyampaikan dan melaporkan halo guys ini saya di depan stasiun kereta cepat Padarang dan yang kekirinya adalah ke gedung 5 yang dari arah depan adalah dari Cihaliwung dari Cihaliwung menuju tol Padarang saat ini terpantau rame lancar dan begitu sebaliknya dari arah tol menuju ke stasiun kereta cepat dengan membawa calon penumpang yang menuju ke stasiun kereta cepat ini hari Rabu guys sudah mulai bekerja para pekerja kantoran dan swasta juga saat ini bekerja sampai hari Jumat sekarang Rabu Kamis Jumat Sabdo Minggu kembali akan melayakan libur libur yaitu tahun baruan oke guys selamat beraktifitas dan kita akan informasikan lokasi-lokasi yang menjadi titik pantau di lalu lintas pada pagi ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke kantor dan kembali studio Oke terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi